Benar mendapat tempat di hati kita Mari kita sambung kebenaran firman Tuhan Kita angkat pujian dari Besal 63 Kuasailah Tuhan Kuasailah Tuhan segenap tubuh jiwa dan roko Selebihnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Kuasailah Tuhan Kuasailah Tuhan sejenap Kuasailah Tuhan sejenap Kuasailah Tuhan sejenap Hidupku Tapi dengan Rombu Amin, padungkan Padungkan Hamba Degat Kelipat Firman-Mu Agar tiap perbuatan Bersamakan Dua tangan Perbuatan Maupun tiap perkataan Tiap Perkataan Amin Menyaksikan Dan Memuliah Kan Keribat Ibu Biar kami semakin Kecil Engkau semakin Besar dalam hidup kami Semakin berkurang-kurang Engkau semakin Bertambah-tambah Sehingga kami Menjadi saksi Menjadi contoh Baik dalam perkataan Dan perbuatan Nama Tuhan Dipermuliakan Firman Allah Akan Akan menggenapkan Segala sesuatunya Di dalam diri kami Untuk itu Pakai Hambamu Tuhan Dalam pemberitaan Firman Allah Penuhkan Hambamu Dengan Firman Allah Taruh perkataan Di dalam mulut Bibir lidah Hambamu Tuhan Dan juga Selanjutnya Engkau Urapi Hambamu Dengan kuasa Rukudus Tuhan Sehingga Hamba Boleh berbicara Atas nama Tuhan Yang suci Dan mulia Bertutur Kata sesuai Dengan dorongan Rukudus Bukan lagi Emosi Daging Apalagi setan-setan Supaya Kuasa Firman Allah Nyata Atas kehidupan kami Untuk mengerjakan Apa yang harus kami kerjakan Di hadapan Tuhan Untuk mengerjakan Segala sesuatu Yang dipercayakan Oleh Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Demikian juga Oleh kuasa Firman Allah Menyatakan Yang tidak ada Menjadi ada Yang mati Hidupkan kembali Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Segalanya mungkin Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Bagi Engkau Tuhan Kuasa Firman Memulihkan hidup Ibadah Pelayanan Nikah rumah tangga Berkat Berkelimpahan Menjadi bahagian kami Kuasa Firman Menyembuhkan yang sakit Yang susah dihebor Yang lemah dikuatkan Kembali Sampai membawa kami Masuk dalam kesatuan Tubuh yang sempurna Tubuh mempelai Sebagai sasaran akhir Dari Perjalanan rohani kami Di atas muka bumi Ini bukan soal ibadah laut Bukan soal ibadah Bumi Tuhan Terima kasih Terpucilah Tuhan Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus Yang baik Pakai hambamu Dan urapi Dengan kuasa Rukudusmu Yang sama juga Memakai hamba-hambamu Yang mengambil bagian Dalam pelayanan Sesuai karunia jabatan Yang dipercayakan oleh Tuhan Mulai dari Yang bertugas Untuk membaca firman Tuhan Yang bertugas Untuk live streaming Pengetikan kotbah Juga Tuhan In fokus Mixer Sampai kepada Alat musik Alat elektronik Komputer Laptop Perangkat yang terkait Tuhan berkati Urapi Sesudah diperciki Oleh darah salib Sampai kepada Sinyal di udara Sidang jemaatmu Yang hadir Besar kecil Tua muda laki-laki Perempuan Kami sekaliannya Bahkan sedang jemaatmu Di Bandung Di Malaysia Umat ketemusan Tuhan Yang juga Senantiasa setia Ditekun Digembalakan oleh GPTB Tani Serana Cilegon Bantai lewat Live streaming Diberkati Dua rapi Sesudah diperciki Oleh darah salib Sehingga kami Di satu Di dalam romu Yang satu yang sama Bergerak dengan tangan Untuk melayani Engkau Saling melengkapi Ibadah ini Menjadi korban Persembahan Ukupan Berbohar Menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji Dan kuasa Baik untuk masa sekarang Maupun masa yang akan datang Nama Tuhan Dipermuliakan Sekali lagi Iblis setan Kami patahkan Engkau Pergi keluar dari tempat ini Dari hidup kami Semua dari Yesus Berkemenangan Kelepasan Atas kehidupan kami Hadirlah ikut Tuhan Di tengah ibadah ini Sebagai membesar agung Melayani berdoa Dan memperdamaikan Dosa kami Topang Tuhan Ibadah ini Dari awal Sampai berakhirnya Nama Tuhan Dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Silahkan duduk Sudara Puji Tuhan Segala puji Hormat Kebesaran Pengagungan Hanya bagi dia Yang sudah memungkinkan Kita untuk berada Di tengah perhimpunan Ibadah doa penyembahan Dan ini merupakan Momen yang baik Bagi kita Untuk merendahkan diri Di kaki salib Sujud menyembah dia Selayaknya lah Dia diagungkan Disembah Untuk selama-lamanya Puji Tuhan Saya tidak lupa Menyapa sedang Jemaat Tuhan Di Bandung Di Malaysia Bahkan umat ketubusan Tuhan Yang senantiasa setia Tekun digembalakan Oleh GPT Betania Serang Cilegon Banten Indonesia Lewat live streaming Video internet Youtube Facebook Dimanapun Anda Berada Puji Tuhan Se Cepatnya Kita sambut Surat yang dikirim Oleh Rasul Paulus Kepada Jemaat di Kuluse Sebagai firman Penggembalaan Untuk ibadah Doa penyembahan Puji Tuhan Kita mohon Keburuhan Tuhan Supaya firman Yang dibukakan Itu meneguhkan Kehadiran kita Malam ini Puji Tuhan Kuluse 3 ayat 19 Silahkan Demikian firman Tuhan Hubungan antara Anggota-anggota Rumah tangga Hai suami-suami Kasihilah istrimu Dan janganlah berlaku Kasar terhadap dia Puji Tuhan Seorang suami Harus tahu Untuk mengasihi Istrinya dengan benar Dan seorang suami Juga dilarang Untuk berlaku Kasar terhadap Istrinya Puji Tuhan Mengasihi istri Tandanya Tidak berlaku Kasar Terhadap Istrinya Puji Tuhan Tanda Seorang suami Yang mengasihi Tidak berlaku Kasar terhadap Istrinya Lebih lengkap lagi Lebih untuk Disempurnakan Dalam 1 Petrus 3 Ayat 7 Demikian firman Tuhan Ya silahkan Demikian juga kamu Hai suami-suami Ya Hiduplah bijaksana Dengan istrimu Sebagai kaum Yang lebih lemah Puji Tuhan Seorang suami Harus berlaku Bijaksana Dengan istrinya Sebagai kaum Yang lebih lemah Sebagai kaum Yang lebih lemah Sama Sama seperti Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Kepala gereja Dan mempelai Pria surga Bahkan Dia adalah suami Di dalam kebenaran Dan suami Di dalam Keadilan Sama dengan Suami yang Bijaksana Kristus Kepala gereja Dia juga suami Dalam kebenaran Dan keadilan Sama dengan Suami yang Bijaksana Puji Tuhan Dia berlaku Bijaksana Terhadap Kehidupan kita Yang masih Ditandai dengan Kelemahan Yang masih Ditandai dengan Kelemahan Puji Tuhan Sebab itu Kita bersyukur Kristus Kepala Atas Gerja Tuhan Atas tubuhnya Amen Sementara Tugas dari Seorang yang Bijaksana Tugas Seorang yang Bijaksana Ialah Menuntun Banyak orang Menuntun Anggota Tubuh Kristus Kepada Kebenaran Menuntun Banyak orang Atau Anggota Tubuh Kristus Kepada Kebenaran Sesuai dengan Daniel Fasal 12 Ayat yang Ketiga Sesuai dengan Daniel 12 Ayat yang Ketiga Puji Tuhan Sebagaimana Halnya Dengan Rasul Paulus Di dalam 1 Korintus 10 Ayat 14 Sampai 15 Baca Hanya Dua ayat Saja Demikian Kerman Tuhan Karena itu Saudara-saudara Aku yang Saudara-saudara Yang Kekasih Terus Selanjutnya Rasul Paulus Berkata Terus Rasul Paulus Adalah Seorang Hamba Tuhan Rasul Yang Bijaksana Terus Pertimbangkanlah Sendiri Apa yang Aku Katakan Singkat Kata Sebagai Seorang Hamba Tuhan Yang Bijaksana Rasul Paulus Berusaha Untuk Menuntun Sidang Jemaat Di Korintus Kepada Kebenaran Dituntun Sampai Kepada Kebenaran Puji Tuhan Jadi Ibadah Ini Kita Senantiasa Berdoa Kepada Tuhan Supaya Kiranya Tuhan Membukakan Firmannya Bagi Kita Untuk Memberi Pengertian Itulah Hikmat Akal Budi Kebijaksanaan Yang Menuntun Kita Sampai Kepada Kebenaran Jadi Ibadah Ini Kita Dituntun Oleh Ibadah Lewat Kebijaksanaan Oleh Pembukaan Firman Tidak Hanya Sebatas Untuk Menerima Berkat Dan Keberkatan Tidak Hanya Sebatas Menerima Bukan Sebatas Bicara Bukan Hanya Sebatas Soal Berhasil Dan Keberhasilan Ataupun Sensasi Sensasi Oleh karena Musisat Musisat Tetapi Saudaraku Hal Akal Budi Kebijaksanaan Lewat Pembukaan Firman Akan Menuntun Kita Sampai Kepada Kebenaran Sesuai Dengan Injil Matius Pasal 6 Ayat 33 Mencari Kerajaan Surga Dan Kebenaran Yang Ada Di Dalam Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Sudaraya Puji Tuhan Ayat 19 Sampai 20 Apakah Yang Kumaksudkan Dengan Perkataan Itu Yang Dimaksud Pada Ayat 14 Dan 15 Kita Akan Lihat Di Ayat 20 Terus Baca Bahwa Persembahan Berhala Adalah Sesuatu Atau Bahwa Berhala Adalah Rasul Paulus Tidak Sibuk Tidak Membicarakan Soal Berhala Kepada Jemaah Di Korintus Terus Bukan Terus Apa Yang Kumaksudkan Terus Bahwa Persembahan Mereka Adalah Persembahan Kepada Roh-roh Jahat Terus Bukan Kepada Allah Terus Dan Aku Tidak Mau Bahwa Kamu Bersekutu Dengan Roh-roh Jahat Puji Tuhan Jadi Singkat Kata Rasul Paulus Tidak Mau Jika Jemaah Di Korintus Ini Bersekutu Dengan Roh-roh Jahat Seperti Bangsa Israel Selama 40 tahun Di Padanggurun Sebab Saudaraku Sekalipun Bangsa Israel Menjadi Suatu Barisan Yang Dipimpin Oleh Musa Atau Menjadi Rombongan Yang Nampaknya Beribadah Di Padanggurun Namun Pada Kenyataannya Saudara Persembahan Mereka Bangsa Israel Adalah Persembahan Kepada Roh-roh Jahat Sebab itu Rasul Paulus Tidak 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 Setuju Jika Jemaah Di Korintus Ini Harus Juga Bersekutu Terhadap Roh-roh Jahat Tetapi Sebagai Seorang Hamba Tuhan Yang Menjaksana Rasul Paulus Menghimbau Supaya Kita Semua Supaya Jemaah Di Korintus Ini Sungguh-sungguh Di dalam Persekutuan Mereka Kepada Tuhan Supaya Apa Yang Mereka Persembahkan Benar-benar Tertucu Kepada Tuhan Ibadah-ibadah Pun Tidak Menjadi Sia Sia Ibadah-ibadah Pun Tidak Menjadi Per Cuma Itu loh Saudara Paham Surahku Ayat 21 Kamu 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 Tidak Dapat Minum Dari Cawan Tuhan Dan Juga Dari Cawan Roro Jahat Itu Bagian A Cawan Bagian B Kamu Tidak Dapat Bagian Dalam Perjamuan Tuhan Kehendak Terus Dan Juga Dalam Perjamuan Roro Jahat Puji Tuhan Perlu Untuk Diketahui Seti pertama Pengorbanan Kepada Tuhan Dan Pengorbanan Kepada Roro Jahat Itu Tidak Dapat Dipersembahkan Secara Bersama Sama Strip Yang Kedua Kemudian Kehendak Allah Dan Kehendak Roro Jahat Juga Tidak Dapat Dikerjakan Secara Bersama Sama Amin Suruhku Mustahil 1 Korintus 10 Ayat 6 Sampai 10 Semuanya ini telah terjadi Sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Terus Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Ayat 7 Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala Ayat 8 Jangan kita melakukan percabulan Jangan kita melakukan percabulan Ayat 9 Dan janganlah kita mencobai Tuhan Jangan kita mencobai Tuhan Ayat 10 Dan janganlah bersungut Janganlah bersungut Sungut Puji Tuhan Yang terakhir Janganlah bersungut-sungut Ada pun persekutuan bangsa Israel Dengan roh-roh jahat Selama 40 tahun di Padanggurun Selama 40 tahun beribadah Di Padanggurun Begitu ya Selama 40 tahun beribadah di Padanggurun Yang pertama Menginginkan hal-hal yang jahat Yang kedua Menyembah berhala Yang pertama Menginginkan hal-hal yang jahat Pada ayat 6 Yang kedua Yang kedua Menyembah berhala pada ayat yang ketujuh Yang ketiga Melakukan percabulan pada ayat 8 Yang keempat Mencobai Tuhan pada ayat 9 Yang kelima Yang terakhir Bersungut-sungut Yang kelima Yang terakhir Bersungut-sungut Puji Tuhan Malam ini kita kembali Untuk mengikuti penjelasan Dari hal yang kelima Bersungut-sungut Bersungut-sungut Kisah tentang persungutan bangsa Israel tersebut Ditulis di dalam bilangan 41 Bilangan 16 maksud saya ya Ditulis di dalam bilangan 16 Puji Tuhan Ditulis dalam bilangan 16 Kita baca ayat 41 Bilangan 16 Ayat 41 Baca Demikian firman Tuhan Pemberontakan Korah datan dan abiram Silahkan Tetapi pada keesokan harinya Tetapi pada keesokan harinya Berarti berselang satu hari Selang satu hari Terus Bersungut-sungutlah segenap umat Israel Kepada Musa dan Harun Ya Kata mereka Terus Kamu telah membunuh umat Tuhan Puji Tuhan Singkat kata Bersungut-sungutlah Segenap umat Israel kepada Musa dan Harun Puji Tuhan Bersungut-sungutlah Segenap umat Israel kepada Musa dan Harun Kemudian Di tengah-tengah persungutan itu Umat Israel menuduh Bahwa Musa dan Harun Telah membunuh umat Tuhan Membunuh umat Israel Puji Tuhan Amin ya Menuduh Puji Tuhan menuduh Bahwa Musa dan Harun Telah membunuh umat Tuhan Adapun persungutan itu Berlangsung Surahku Adapun persungutan itu terjadi Selang satu hari saja Selang satu hari Setelah matinya kora dan kumpulannya Selang satu hari Setelah matinya kora dan kumpulannya Sebenarnya Persungutan umat Tuhan Dan tuduhan bangsa Israel itu Sungguh tidak beralasan Atau tidak mempunyai dasar Kebenaran Persungutan Dan tuduhan umat Israel kepada Musa dan Harun Tidak beralasan Sungguh tidak beralasan Atau tidak mempunyai dasar kebenaran Kita akan lihat pembuktiannya Pada ayat 19 terlebih dahulu Pasal 16 ayat 19 Baca Bilangan 16 ayat 19 Ketika kora mengumpulkan Segenap umat itu Melawan mereka berdua Di depan pintu Kemah pertemuan Kora kumpulannya Melawan Musa dan Harun Terus Tampaklah kemuliaan Tuhan Kepada segenap umat itu Puji Tuhan Ketika kora dan kumpulannya Melawan Musa dan Harun Tampaklah kemuliaan Tuhan Kepada segenap umat itu Secepatnya Tampaklah kemuliaan Tuhan Kepada segenap umat itu Sudara Ayat 20 sampai 21 Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Musa dan Harun Pisahkanlah dirimu Dari tengah-tengah umat ini Supaya kuhancurkan mereka Dalam sekejap mata Puji Tuhan Kemudian Dalam kemuliaan itu Tuhan tampil sebagai hakim Yang adil Tuhan tampil sebagai hakim yang adil Untuk menghancurkan kora Dan kumpulannya Sedangkan Musa dan Harun Adalah pihak yang dibenarkan oleh Allah Amin Sudara Bilangan 16 34 sampai 35 Kita putus-putus saja Patah-patah saja ayatnya 34, 35 Dan semua orang Israel Yang di sekeliling mereka Berlarian mendengar teriak mereka Terus Sebab kata mereka Jangan-jangan bumi menelan kita juga Di telan bumi Kora kumpulannya di telan bumi Turun dengan hidup-hidup Ke dunia orang mati Ayat 35 Lagi keluarlah api 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 Tuhan Terus Memakan habis 250 orang Yang memberanikan diri Untuk mempersembahkan ukupan Di hadapan Tuhan Puji Tuhan Jadi singkat kata Saudaraku Kora dan kumpulannya Ditelan oleh bumi Mereka dengan hidup-hidup Turun ke dunia orang mati Kemudian Keluar api Tuhan Membakar habis Ke 250 orang Yang telah Memberanikan diri Untuk Mempersembahkan Api asing Di hadapan Tuhan Haleluya Puji Tuhan Dan hal itu Disaksikan Secara langsung Oleh umat Israel Dengan mata yang terbuka Dengan mata yang terbuka Ayat 30 Ayat 30 Tetapi jika Tuhan Akan menjadikan sesuatu Yang belum pernah terjadi Dan tanah mengangakkan mulutnya Dan menelan mereka Beserta segala kepunyaan mereka Hal ini disampaikan Kalau nanti Kora dan kumpulannya Turun dengan hidup-hidup Ke dunia orang mati Atau ditelan bumi Hal sesuatu yang Tidak pernah terjadi Terus Sehingga mereka hidup Cara mati yang tidak pernah Cara mati yang jarang terlihat Kalau itu terjadi Terus Maka kamu akan tahu Kamu akan tahu Bahwa orang-orang ini Telah menistat Puji Tuhan Jadi Surahku Dengan dua peristiwa tersebut Itulah kematian Kora dan kumpulannya Serta api Tuhan Membakar habis 250 orang Yang memberanikan diri Untuk mempersembahkan Api asing Maka bangsa Israel Tahu dengan pasti Bahwa Sanya Kora dan kumpulannya Telah menistat Tuhan Amin Surahku Dengan peristiwa Yang bebal Sebetulnya mereka tahu Dan mereka sudah saksikan Dengan mata terbuka Siapa yang salah Siapa yang benar Namun baru saja Selang satu hari Umat Israel kembali bersungguh-sungguh-sungguh Lalu menuduh Musa dan Harun Telah membunuh Telah membunuh umat Israel Menunjukkan Bahwa umat Israel Atau bangsa Israel Adalah bangsa yang Bebal Itu kebebalan Sudara Paham Surahku Puji Tuhan Tidak sedikit juga Orang Kristen Anak-anak Tuhan Sama Seirama Dengan sikap yang demikian Tidak sedikit Puji Tuhan Sudah ditolong Tetapi Dengan mudah Melupakan Pertolongan Tuhan Haleluya Baru Kadang-kadang Baru satu dua hari Sudah 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 dengan mudah Melupakan Kebaikan dan Kemurahan Tuhan Itu sering terjadi Sudara aku Bukan hanya menimpa Bangsa Israel Juga Dialami oleh Anak-anak Tuhan Puji Tuhan Kembali lagi bersungut-sungut Kembali lagi bersungut-sungut Karena tidak sesuai dengan Apa yang dihati Itu kebebalan Faham Surahku Itu merupakan Kebebalan Puji Tuhan Hal ini Dipertegas Langsung oleh Raja Salomo Amsal 29 Amsal 29 Amsal 29 Ayat 11 bagian A Baca Ayat 11 bagian A Demikian firman Tuhan Orang bebal Melampiaskan seluruh amarahnya Orang bebal Melampiaskan seluruh amarahnya Orang bebal Melampiaskan seluruh amarahnya Kemudian Amsal 13 Ayat 16 Bagian B Amsal 13 Ayat 16 Bagian B Demikian firman Tuhan Ya baca Tetapi orang bebal Tetapi orang bebal Terus Membeberkan kebodohan Ya Amsal 13 Ayat 16 Bagian B Ya baca Tetapi orang bebal Membeberkan kebodohan Kita akan melihat kesimpulan Dari Amsal 29 Ayat 11 Bagian A Dan Amsal 13 Ayat 16 Bagian B Di dalam Amsal 15 Ayat 2 Bagian B Tetapi mulut orang bebal Singkat kata Mulut orang bebal Mencurahkan kebodohan Jadi orang yang Melampiaskan segala Amarah Unek-unek Di dalam hati Sama dengan Mencurahkan kebodohan Amin suratku Itu sikap Atau sifat asli Dari orang bebal Suka mencurahkan kebodohan Itu sifat asli Dari orang bebal Jadi kalau ingin Mengenal Dan mengerti Lebih jauh Tentang orang bebal Lihat sifat aslinya Suka mencurahkan Kebodohan Melampiaskan Amarah Dan segala Unek-unek Di dalam hati Itu sifat asli Daripada orang bebal Amin suratku Tidak perlu Susah untuk Mengenal orang bebal Kiranya Dapat dipahami Jadi firman alam Membuat kita Menjadi Bijaksana Suratku Yang suci Dan yang tidak suci Itu loh Suratku Kiranya dapat dipahami ya Puji Tuhan Lalu Amsal 14 ayat 7 Amsal 14 ayat 7 Demikian firman Tuhan Jauhilah orang bebal Jauhilah orang bebal Terus Karena pengetahuan Tidak kau dapati Dari bibinya Ya puji Tuhan Sifat kebebalan ini Harus dihindari Mengapa Karena pengetahuan Pengertian Tidak didapat Dari bibir Orang bebal Amin suratku Puji Nama Tuhan 8B Sampai 9A 8B 9A Tetapi orang bebal Ditipu oleh kebodohannya Ditipu oleh kebodohannya Bagian A 9A Orang bodoh Orang bebal Terus Mencemoohkan korban Tebusan Puji Tuhan Singkat kata Orang bebal Ditipu oleh kebodohannya Mengapa Sebab orang bebal Mencemoohkan korban Tebusan Darah tebusan Mencemoohkan korban Tebusan Atau Darah Tebusan Puji Tuhan Berarti Bersungut-sungut Sama dengan Menganggap Najis Darah perjanjian Sama dengan Mengecilkan korban Kristus Kalau suka bersungut-sungut Sama dengan Mengecilkan korban Kristus Dikit-dikit bersungut-sungut Dikit-dikit ngomel Dikit-dikit menggerutu Ini tanda sudah Bahwa orang semacam ini Bahwa orang bebal Adalah orang yang Mengecilkan korban Kristus Sudah pastilah Di tengah ibadah Ketika diajar Untuk berkorban Lalu bersungut-sungut Sudah pastilah Orang semacam ini Mengecilkan Korban Kristus Amin Suratku Pasti suka bersungut-sungut Kalau diajar berkorban Pasti bersungut-sungut Jadi orang bebal itu Mengecilkan korban Kristus Jadi Kebenaran Kemurnian di hati Di dalam hal Mengasihi Tuhan Bukan dilihat pada saat Dia Berdiri di atas mimbar Sebagai Entah itu sebagai Pembaca firman Tuhan Entah itu sebagai Pemimpin Pujian Bahkan Bahkan saat hamba Tuhan Menyampaikan firman Tuhan Bukan diukur dari situ Paham suratku Puji Tuhan Itu bukan diukur Jadi kemurnian Di dalam Mengasihi Tuhan Bukan diukur pada saat Seorang pelayan Tuhan Berdiri di altar Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Tetapi ukurannya adalah firman Allah yang hidup Sesuai dengan pernyataan Salomo tadi Kiranya dapat dipahami dengan baik Jadi bersungut-sungut Ngomel Menggerutu Sama dengan Mengecilkan korban Tebusan Mengecilkan darah Tebusan Puji Tuhan Contohnya Kita temukan Dalam suatu Peristiwa Dari Riwayat dari seorang laki-laki Peristiwa dari riwayat seorang laki-laki Di dalam bilangan Fasa Di dalam 1 Samuel 25 Baca 1 Samuel 25 Ayat 2 bagian A Rupa-rupanya Ada yang Hal yang Mau Tuhan ungkapkan Sekalipun Ayat ini sudah disampaikan Dua kali berturut-turut Tetapi ada sesuatu rahasia yang Harus diungkapkan di Sini Sebab itu kita perhatikan 1 Samuel Pasal 25 Ayat 2 bagian A Baca Demikian firman Tuhan Daud, Nabal, dan Abigail Daud, Nabal, Abigail Terus Ketika itu ada seorang laki-laki Di Maon Yang mempunyai perusahaan Di Karmel Mempunyai perusahaan Di Karmel Puji Tuhan Seorang laki-laki Disini kita melihat Seorang laki-laki Di Maon Yang mempunyai perusahaan Di Karmel Yang mempunyai perusahaan Di Karmel Sudara ku Ya Kata perusahaan Kita akan bandingkan Kata perusahaan Kita akan bandingkan Dengan Injil Juhanis Pasal 15 Diikuti Dengan Seksama Lalu ditulis Dengan rapi Amin Sudara Puji Tuhan Supaya berkat-berkat itu Menghampiri Dan bagian kita Hidup kita ke depan Jauh cemerlang Haleluya Juhanis 15 Ayat 1 Kita bandingkan Kata perusahaan Kita bandingkan dengan Juhanis 15 Ayat 1 Demikian Kerman Tuhan Pokok anggur yang benar Pokok anggur yang benar Yesus Ya terus Akulah pokok anggur yang benar Yesus Anak Allah berkata Kepada murid-murid Akulah pokok anggur yang benar Sedangkan Dan Bapakulah Allah Bapak Adalah pengusahanya Jadi Yesus anak Allah Adalah pokok anggur Yang benar Yesus adalah pokok anggur Yang benar Sedangkan Allah Bapak Adalah Pengusahanya Sedangkan Allah Bapak Adalah pengusahanya Berarti Seorang laki-laki Yang berasal dari maun tadi Yang ada di karmel Pada penguntingan bulu dombanya Sudah harus mempunyai hati Bapak Sudah seharusnya Mempunyai hati Bapak Memiliki perusahaan Menunjukkan bahwa Laki-laki di maun tadi Memiliki hati Bapak Berarti Hati yang Selalu mengasihi Itulah suratku Yesus pokok anggur Pengusahanya siapa? Yang punya perusahaan siapa? Bapak Berarti dengan memiliki perusahaan Sudah seharusnya Laki-laki di maun tadi Memiliki hati Bapak Memiliki hati Bapak Hati yang mengasihi Itu saudara Waktu saya selidik Wah terima kasih Tuhan Itu ya tandanya Puji Tuhan Haleluya Ya Tuhan Ya Sudah harus mempunyai hati Bapak Hati yang mengasihi Juga dituliskan Juga dituliskan oleh Yohanes Di dalam pasal yang ketiga Ayat 16 Baca Demikian firman Tuhan Ya Karena begitu besar Nah ini kasih Bapak Nah ini kasih Bapak Puji Tuhan Hati Bapak adalah hati yang mengasihi Sudara Terus Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Iya Terus Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Percaya kepada pokok anggur yang benar Terus Melainkan beroleh Nah Itu saudara Jadi Saudara Pendeknya Kasih Bapak Dengan lengkat Atau disebut juga Abel love Abel love Adalah kasih yang menyelamatkan Puji Tuhan Cinta Bapak Atau abel love Adalah cinta yang menyelamatkan Puji Tuhan Buktinya Dalam ayat ini Bapak mengaruniakan Anaknya yang tunggal Yakni pokok anggur yang Benar Pokok anggur yang benar Artinya Yesus adalah Pohon kehidupan Yesus Anak Allah Adalah pokok keselamatan Sesuai dengan Wahyu Fasal 22 Ayat 18 Ayat 19 Sesuai dengan Wahyu 22 Ayat 19 Itu suratku Ya Pohon kehidupan Yesus Adalah Pokok anggur yang benar Disebut juga Pohon kehidupan Pribadi yang memberi kehidupan Amin Saudara Ibrani 5 Ibrani 5 Ayat 8-9 Ibrani 5 Ayat 8-9 Baca Demikian Semua memperhatikan Sungguh-sungguh Supaya hidup kita Baik Keadaan kita Baik Semua ya Ayat 8-9 Dan sekalipun Ia adalah Sekalipun Ia adalah Anak Allah Terus Ia telah belajar Menjadi taat Taat Dari apa yang Terlalu Dari Penderitaan Yang dialami Ayat 9 Dan sesudah Ia mencapai Kesempurnaan Sesudah Sempurna Akhirnya Ia menjadi Pokok Menjadi Pokok Anggur Pokok Keselamatan Yang abadi Terus Bagi semua orang Yang taat Itu saudara Itu saudara Puji Tuhan Jadi Yesus adalah Pokok Keselamatan Yang abadi Bagi Semua orang Yang taat Kepadanya Amin Mengapa Ia menjadi Pokok Mengapa Ia disebut Pokok Anggur Yang benar Mengapa Karena Dia adalah Pribadi Yang taat Setia Dengar Dengaran Taat Ia menjadi Ia belajar Menjadi taat Dari apa Yang telah Didiritanya Sehingga Ia layak Menjadi Pokok Keselamatan Amin Suratku Layak Menjadi Pokok Keselamatan Yang abadi Bagi Semua orang Yang taat Kepadanya Itu loh Saudaraku Belajarlah Untuk menjadi Satu Pribadi Yang taat Setia Dengar Dengaran Puji Tuhan Haleluya Haleluya Ya Puji Tuhan Jadi Saudara Yesus Adalah Satu-satunya Pokok Keselamatan Yang abadi Yesus Adalah Pokok Anggur Yang benar Tidak ada Yang lain Hal ini Dibenarkan Langsung Oleh Rasul Paulus Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 Dibenarkan Langsung Oleh Rasul Paulus Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 Allah itu Esa Esa pula Dia yang menjadi Pengantara Antara Allah Dan manusia Yaitu Manusia Yesus Kristus Langsung Ditampilkan Dalam Penulisan Nanti Secara Miring Dibenarkan Oleh Rasul Paulus Dan Disampaikan Dituliskan Kepada Timotius Anak Kekasihnya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amen Kita Kembali Untuk Membaca 1 Samuel Fasal 25 Ayat 2B Tadi 2A Tadi Ya Sekarang 2B Baca Demikian Firman Baca Baca Dulu 2A Mulai Ketika itu Ada seorang Laki-laki Seorang Laki-laki Dari Maun Terus Mempunyai Perusahaan Di Karmel Bagian B Orang Itu Sangat Kaya Nah Orang Itu Sangat Kaya Terus Ia Mempunyai 3000 Ekor Domba Kemudian Ia Mempunyai Ia Ada Di Karmel Ia Ada Di Karmel Pada Penguntingan Bulu Domba Dombanya Puji Nama Tuhan Selain Mempunyai Perusahaan Di Karmel Laki-laki Yang berasal Dari Maun Ini Juga Mempunyai Antara Lain 3000 Ekor Domba Kemudian 1000 Ekor Kambing Amin Saudara Berarti Nampak Nampaknya Laki-laki Dari Maun Ini Memiliki Tanda 3000 Dan Tanda 1000 Itu loh Saudaraku Serti pertama 3000 Jika dikaitkan Dengan Pengajaran Tabernakel Ibadah ini Harus dikaitkan Dengan Pola Tabernakel Saudaraku Ya Segala Kegiatan Rohani Kita Harus dikaitkan Dengan Pengajaran Tabernakel Pelajaran Surgawi Jadi Angka 3000 Jika dikaitkan Dengan Pengajaran Tabernakel Terkena Pada Ruangan Suci Dan Maha Suci Ruangan Suci Dan Maha Suci Ruangan Suci Dan Maha Suci Puji Tuhan Ruangan Suci Sampai Dengan Ruangan Maha Suci Sama Sama Menjadi Itu Jelas Sama Dengan Baik Suci Allah Berarti Seolah Nampaknya Seolah Dia Menjadi Milik Kepunyaan Allah Sendiri Itu Suratku Sedangkan Strip Yang Kedua Angka 1000 Jika Dikaitkan Dengan Pengajaran Tabernakel Terkena Pada Kerajaan Jika Dikaitkan Dengan Petas Saman Jika Dikaitkan Dengan Petas Saman Terkena Pada Kerajaan 1000 Tahun Damai Hari Ketujuh Terkena Pada Hari Ketujuh Itulah Kerajaan 1000 Tahun Damai Dimana Kristus Memerintah Di Dalamnya Sesuai Dengan Wahyu Fasal 20 Ayat Yang Keempat Sesuai Dengan Wahyu 20 Ayat Yang Keempat Kristus Menjadi Raja Dan Memerintah Di Dalamnya Termasuk Orang Termasuk Orang-orang Yang duduk Di atas Tata Itu Itulah Orang-orang Yang mati Said Mati Martir Saat Menghadapi Kerajaan Daripada Antikris Selama 3 Tahun Setekah Mereka Mati Martir Lalu Yang Mengalami Kebangkitan Pertama Adalah Orang Yang Mati Martir Sangkal Diri Pikul Salib Hanya Karena Demi Nama Tuhan Dan Kerajaan Seribu Tahun Damai Dan Mereka Menjadi Mereka Duduk Di atas Tata Dan Memerintah Di dalam Kerajaan Seribu Tahun Damai Berarti Nampak Nampak Nampaknya Tanda Kemurahan Ini Ada Di dalam Diri Daripada Laki-laki Yang berasal Dari Maun Ini Saudaraku Jadi Kalau Akhirnya Yang Orang-orang Yang mati Martir Ini Mengalami Kebangkitan Pertama Lalu Menjadi Raja Dan Pemerintah Dalam Kerajaan Seribu Tahun Damai Itu kan Kemurahan Saudara Jadi Nampaknya Tanda Kemurahan Itu Ada Di dalam Diri Laki-laki Yang berasal Dari Maun Ini Saudaraku Orang Kaya Ini Itu Saudaraku Ya Amin Saudaraku Kemudian Laki-laki Itu Juga Ada Di Karmel Pada Pengguntingan Bulu Domba Dombanya Laki-laki Itu Ada Di Karmel Pada Pengguntingan Bulu Domba Dombanya Ini Juga Merupakan Gambaran Dari Kasih Dan Pengampunan Kasih Dan Pengampunan Amin Saudaraku Nah Ini Gambaran Dari Kasih Dan Pengampunan Tetapi Kita Akan Membaca Selanjutnya 1 Samuel Pasal 25 Ayat Yang ketiga Jadi Saudaraku Hati-hati Jangan Sampai Nampaknya Kita Ini Seperti Hidup Benar Dan Suci Tetapi Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Jangan Seperti Itu Surataku Hati-hati Ya Puji Tuhan Haleluya Kita Akan Baca 1 Samuel 25 Ayat 3 Sungguh-sungguh Mendengar Firman Tuhan Jangan Ngantuk-ngantuk Jangan Pura-pura 1 Samuel Pasal 25 Ayat 3 Bagian A Nama Nama orang itu Nabal Terus Dan nama istrinya Abigail Nah Ternyata Laki-laki yang Dimaun itu Adalah Bernama Nabal Dan Sedangkan Nama istrinya Ialah Abigail Ternyata Laki-laki Seorang Laki-laki yang Dari maut Seorang Pengasaha Dan seorang Yang kaya Ternyata Bernama Nabal Sedangkan Istrinya Bernama Abigail Itulah Saudaraku Puji Tuhan Kita sudah Melihat Siapa Nama orang Laki-laki Siapa Orang kaya Laki-laki yang Dari maun Ini Dan siapa Nama istrinya Kita sudah Lihat Sekarang Bagian B Ayat 3 Bagian B Perempuan itu Bijak Dan cantik Perempuan Yang menjadi Istri Daripada Nabal Pengusaha Yang Dari maun Itu Picak Dan cantik Puji Tuhan Bijak Dan cantik Istri Nabal Suratku Istri Pengusaha Atau Istri Nabal Ini Ternyata Bijak Dan cantik Puji Tuhan Ya wajar Kalau seorang Perempuan Seorang Istri Yang bijak Dan cantik Menjadi Istri Seorang Pengusaha Seorang Laki-laki Yang kaya Itu Wajar Saja Puji Tuhan Amin Sudara Amin Haleluya Selanjutnya Baca Tetapi Laki-laki Itu Kasar Tetapi Nabal Tabiatnya Adalah Kasar Dan jahat Kelakuannya Juga jahat Kelakuannya Padahal Kalau kita Lihat sil-silahnya Dia adalah Keturunan Kale Penuh Rokudus Itu loh Sudara Paham Sudaraku Penuh Rokudus Kiranya dapat Dipahami Dengan Baik Baik Ya Puji Tuhan Haleluya Jadi Laki-laki Itu tadi Pengusaha Tadi Dari Maun Namanya Nabal Istrinya Nama istrinya Adalah Abigail Kemudian Perempuan itu Abigail itu Bijak dan cantik Tetapi Nabal Kasar Dan Jahat Kelakuannya Jahat Kelakuannya Kasar Dan Jahat Kelakuannya Berarti Betapa Sakitnya Sakitnya Hidup Betapa Sakitnya Betapa Menderitanya Hidup Daripada Abigail ini Puji Tuhan Sebab Nabal ini Kasar Dan jahat Kelakuannya Jahat Dan kasar Kelakuannya Jadi untuk Menghadapi Kelakuan Nabal ini Dibutuhkan Sikap Yang Pijaksana Puji Tuhan Setelah Masuk Dalam Pembacaan Pada Ayat Tiga Ini Surah Kita Sudah Baca Dua Riwayat Pribadi Riwayat Atau Pribadi Daripada Nabal Kita Sudah Tahu Siapa Istrinya Tetapi Setelah Kita Membaca Ayat Tiga Ini Kita Melihat Riwayat Yang Lebih Lengkap Lagi Pada Ayat Tiga Ternyata Sudara Tidak Sesuai Dengan Espektasi Tidak Sesuai Dengan Harapan Tuhan Sebab Secara Materi Memang Nabal Berkelimpahan Namun Karakter Namun Tidak Diimbangi Dengan Tabiat Dan Karakter Itu Sudara Bukan Begitu Harusnya Dia Memiliki Hati Bapak Hati Yang Mengasihi Seharusnya Tanda Tiga Ribu Tanda Seribu Itu Harus Nyata Kemudian Hidup Di dalam Kasih Dan Pengampunan Sekalipun Dosa Itu Merah Seperti Girmisi Tetapi Diampuni Menjadi Putih Bersih Seperti Bulu Domba Tetapi Tidak Jauh Dari Harapan Tidak Sesuai Dengan Espektasi Karena Hartanya Tidak Karena Tabiatnya Tidak Diimbangi Hartanya Tidak Diimbangi Dengan Karakternya Harta Yang Dia Punya Tidak Diimbangi Dengan Tabiatnya Seharusnya Seyuknya Seorang Hamba Tuhan Yang Sudah Dilimpahi Dengan Harta Rohani Seorang Ima Pelayan Tuhan Yang Sudah Dipercayakan Karunia Karunia Jabatan Kudus Dipercayakan Untuk Melayani Tuhan Melayani Pekerjaan Tuhan Melayani Ditingkat-tingkat Setiap Ibadah-ibadah Yang Dipercayakan Harus Tabiatnya Harus Mengimbangi Dengan Harta Kekayaan Itu Tapi Kenyataannya Tidak Sesuai Dengan Harapan Ironis Sekali Sudara Sebab Itu Kalau belum Tabiat Belum Bisa Mengimbangi Harta Yang Kita Terima Dari Tuhan Jangan Coba-coba Dengan Berani Melayani Tuhan Hanya Hanya Untuk Mencari Keuntungan Jona Kenyamanan Tidak Mau Keluar Dari Jona Kenyamanan Engkau Semakin Menambah Dosamu Kepada Tuhan Bukan 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 Berarti Setelah Engkau Melayani Semakin Menjadi Secuci Bukan Justru Semakin Menambah Dosa Karena Engkau telah Menggemukkan Diri Akhirnya Batang Leher Patah Daging Gemuk Lama Lama Batang Leher Patah Seperti Siapa Imam Eli Bukan Nabi Eli Imam Eli Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Paham Suruhku Puji Tuhan Ternyata Tabiatnya Tidak Mengimbangi Harta Yang Dia Punya Jadi Semua Itu Hanya Kamuflase Saja Nampak Nampaknya Saja Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Paham Suruhku Selanjutnya Ini Peringatan Bagi Yang Sudah Melayani Jangan Tambahi Dosamu Dengan Mempertahankan Zona Kenyamanan Bukan Berarti Setelah Kau Melayani Lalu Semakin Cuci Tidak Justru Menambah Dosa Kalau Tidak Keluar Dari Zona Kenyamanan Ingat Itu Suruhku Saya Tidak Asal Bicara Ini Satu Samuel Selanjutnya Satu Samuel 25 Ayat 4 Sampai 6 Ketika Didengar Daud Di Padang Gurun Bahwa Nabal Sedang Menggunting Bulu Domba Dombanya Terus 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 Keselamatannya Beritahukanlah Keselamatan yang sudah Dialami Oleh karena Nama itu Nama Daud Terus Dan Sampaikanlah Salam ini Kepadanya Terus Selamat 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 Atas dirinya Selamat Atas keluarganya Selamat Atas segala Sesuatu Yang ada Di dalam Rumahnya Puji Nama Tuhan Haleluya Nah Tulis Tulis Selanjutnya Disini Kita melihat Daud Mendengar Bahwa Nabal Sedang Menggunting Bulu Dombanya Di Karmel Di Karmel Maka Secepatnya Daud Menyuruh Sepuluh Orang Pergi Menemui Nabal Menyuruh Anak Buahnya Untuk Menyuruh Sepuluh Orang Anak Buah Pergi Menemui Nabal Di Karmel Untuk Menyampaikan Berita Sebagai Kepada Nabal Sebagai Salam Dari Daud Yang Bermuatan Tentang Keselamatan Dirinya Keselamatan Keluarganya Dan Keselamatan Seisi rumahnya Paham Suruhku Puji Tuhan Haleluya Kemudian Ayat 7 Sampai 8 Baru-baru ini Aku mendengar Bahwa engkau Mengadakan Pengguntingan Bulu domba Ada pun Gembala-gembalamu Yang ada Dengan kami Itu pun Disampaikan juga Terus Tidak kami Ganggu Soal berkat itu Terus Dan tidak ada Sesuatu yang hilang Berkat dan Pemeliharaan Tidak diganggu Tidak hilang Itu pemeliharaan Berkat pemeliharaan Terus Daripada mereka Selama mereka Ada di Karmel Selama ada di Karmel Daud juga di Karmel Dalam pelariannya Ayat 8 Tanyakanlah Kepada orang-orangmu Mereka tentu Akan memberitahukan Kepadamu Terus Sebab itu Biarlah orang-orang ini Mendapat belas Kasihanmu Ya terus Bukankah kami ini Datang pada hari raya Terus Berikanlah kepada Kepada hamba-hambamu ini Dan kepada Anakmu Daud Apa yang ada padamu Apa yang ada padamu Puji Tuhan Haleluya Kemudian Kesepuluh orang tersebut Juga menyampaikan Berita tentang Berkat Berkat Dan Dan pemeliharaan Berkat Berkat Dan pemeliharaan Yang dialami Diterima oleh Nabal dan Nabal dan seluruh Orang-orangnya Amin suruhku Nah saudara Berita surgawi Yang telah disampaikan Oleh hamba-hamba Tuhan Yang diutus oleh Tuhan Dengan roh yang tak terbatas Adalah berita Tentang keselamatan Dan berita Berkat Dan pemeliharaan Paham suruhku Haleluya Hal ini harus kita akui Jangan kita Sangkali Kita ini sudah menerima Berita Surgawi Dengan Muatan Yang pertama Yaitu Berita tentang Keselamatan Atas diri kita Atas keluarga kita Seisi rumah kita Selanjutnya Berita Tentang Berkat Berkat Dan Pemeliharaan Tuhan Itu yang disampaikan Oleh hamba-hamba Tuhan Utusan Tuhan Dengan roh yang tak terbatas Dan tidak boleh disangkali Tidak boleh disangkali Harus kita akui Semua ini Hanya karena Kemurahan Tuhan Jangan pernah ada orang Merasa Bisa Amin suruhku Puji Tuhan 1 Samuel 25 Ayat 9 Ketika orang-orang Daud Sampai ke sana Berkatalah Mereka kepada Nabal Atas nama Daud Terus Tepat seperti yang Dikatakan mereka Kemudian mereka Menanti Singkat kata Utusan-utusan Daud Telah menyampaikan Salam Daud Kepada Nabal Dengan tepat Dan Benar Dengan tepat Dan benar Sama dengan Berita yang Tidak ditambahkan Dan berita yang Tidak dikurangkan Paham suruhku Tidak ditambahkan Berita itu Tidak ditambahkan Dan tidak Dikurangkan Kiranya dapat Dipahami dengan baik Lalu sekarang Bagaimana Respon Nabal Terhadap Salam dari Daud Berita dengan Dua muatan tadi Apa Respon Nabal Ayat Yang ke 10 Terlebih dahulu Tetapi Nabal Menjawab Anak buah Daud Itu Katanya Siapakah Daud Jawab Nabal Siapakah Daud Terus Siapakah Anak Isai Terus Pada waktu sekarang ini Ada banyak Kambah-kambah yang lari Dari Tuhannya Nah Puji nama Tuhan Saudara Jawab Nabal Kepada Anak buah Daud Jawab Nabal Terhadap Salam Daud Terhadap Salam yang disampaikan Oleh utusan Daud Kepada Nabal Jawab Nabal Terhadap Salam Daud Yang disampaikan Oleh utusan-utusan Daud Menurut Pembagiannya Menurut Pembagiannya Yang pertama Siapakah Daud Siapakah Anak Isai Artinya Nabal tidak mengakui Bahwa Daud adalah Raja Dan Gembala yang Bertanggung jawab Amin Suratku Yesus adalah Raja di atas Segala Raja Tetapi Dia juga adalah Gembala agung Yang memelihara Kehidupan kita Yesus tidak akan Mungkin menjadi Raja di atas Segala Raja Yesus tidak mungkin Dipermuliakan Di sorga Jikalau Ia di bumi Tidak menjadi Gembala agung Jikalau Ia di bumi Tidak menyerahkan dirinya Di atas Kayu Salih Menjadi Tepusan Menjadi Korban Penebusan Dan Pendamaian Atas Dosa Manusia Harus Dia kuit Saudara Puji Tuhan Yang kedua Tadi menurut Pembagiannya pertama itu Yang kedua Pada Waktu Sekarang ini Ada banyak Hamba-hamba Yang lari dari Tuhannya Pada Waktu Yang kedua Pembagiannya Yang kedua Yang pada Waktu sekarang ini Ada banyak Hamba-hamba Yang lari dari Tuhannya Artinya Nabal Menuduh Bahwa Daud adalah Hamba Yang tidak Setia Pada Tuhannya Nabal Menuduh Bahwa Daud adalah Hamba Yang tidak Setia Pada Tuhannya Haleluya Tadi kita Sudah melihat Yesus Kristus Dia adalah Anak Domba Allah Artinya Dia adalah Anak Yang tak Setia Dengar-dengaran Itu arti Daripada Anak Domba Allah Sehingga Dia layak Menjadi Pokok Anggur Yang benar Layak Menjadi Pokok Anggur Keselamatan Pokok Keselamatan Pokok Pohon Kehidupan Bagi Setiap Orang Yang Tahan Kepada Pribadi Yesus Yang mati Dikai Salim Paham Suratku Puji Nama Tuhan Nah Ayat 11 Masakan Aku mengambil Rotiku Air Minumku Dan Hewan Bantayan Yang Kubantai Bagi Orang Orang Pengguntingku Selanjutnya Jawaban Nabal Ditemukan Pada 11 Terus Masakan Aku mengambil Rotiku Air Minumku Dan Hewan Bantayan Yang Kubantai Bagi Orang Orang Pengguntingku Untuk Memberikannya Kepada Orang Orang Yang Aku Tidak Tahu Dari Mana Mereka Datang Selanjutnya Nabal Menyangkali Salam Dari Daud Singkat Kata Nabal Menyangkali Salam Dari Daud Sama Dengan Tidak Mau Mengakui Berita Keselamatan Oleh Tebusan Darah Dan Berkat Pemeliharaan Sehingga Ia Tidak Tidak Perduli Dengan Segala Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Inilah Suraku Itulah Nabal Tidak Mengerti Korban Dan Persembahan Tidak Mengerti Pekerjaan Tuhan Tidak Mau Berbagi Tidak Mau Menyelami Isi Hati Orang Lain Menyangkali Berita Sorgawi Dengan Dua Muatan Itu Itu Sebabnya Dia Tidak Mau Berbagi Paham Suraku Puji Tuhan Haleluya Lalu Kita Lihat Setelah Selesai Mendengarkan Jawapan Jawapan Seluruh Jawapan Jawapan Yang Tidak Mengenakan Itu Selanjutnya Dua Belas Sepuluh 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 Utusan Daud Kembali Kepada Daud Ayat Yang Kedua Belas Lalu Orang-orang Daud Itu Berbalik Pulang Dan Setelah Sampai Mereka Memberitahukan Kepadanya Tepat Seperti Yang Dikatakan Mereka Kepada Mereka Utusan Mereka Mereka Masing-Masing Menyandang Pedangnya Daud Sendiripun Menyandang Pedangnya Sesudah Itu Kira-kira 400 orang Maju Mengikuti Daud Sedang 200 orang Tinggal Menjaga Barang-barang Jadi Seorang Bujang Nabal Secepatnya Menceritakan Segala Sesuatu Yang Terjadi Secara Khusus Ketika Nabal Menjawab Utusan-utusan Daud Yaitu Ketahuilah Daud Menyuruh Orang Daripada Dan Gurun Untuk Memberi Salam Kepada Tuhan Kita Tetapi Ia Memaki-maki Mereka Secepatnya Salah Orang Bujang Daripada Nabal Ini Memberitahukan Sikap Nabal Yang Memaki-maki 10 Orang Utusan Daud Lalu Ayat 15 Padahal Orang-orang Itu Sangat Baik Kepada Sampai 16 Terus Mereka Tidak Mengganggu Kami Lanjut 14 Sampai 16 Terus Dan Kami Tidak Kehilangan Apa-apa Selama Kami Lalu-lalang Didekat Mereka Salah Seorang Bujang Dari Nabal Memberitahukan Sikap Nabal Yang Memaki-maki 10 Orang Utusan Daud Kemudian Memberitahukan Lagi Hal-hal Berikutnya Di Ayat 15 Sampai 16 Terus Yaitu Padahal Orang-orang Itu Sangat Baik Kepada Kami Memberitahukan Tentang Keberadaan Daud Dan Anak Rombongannya Surahku Adalah Orang-orang Baik Menunjukkan Kebaikan Kepada Orang-orang Daripada Nabal Orang Daud Dan Orang-orangnya Menunjukkan Kebaikan Kepada Hamba-hamba Nabal Terus Mereka Tidak Mengganggu Kami Kemudian Juga Diberitahukan Tentang Bahwa Daud Dan Anak Buahnya Tidak Mengganggu Mereka Orang-orang Nabal Terus Dan kami Tidak Kehilangan Sehingga Mereka Tidak Mengalami Kehilangan Terberkati Dan Terpelihara Dan itu Disampaikan Dengan Tegas Kepada Abikael Kemudian Apalagi Yang Diberitahukan Terus Ketika Kami Ada Di Ladang Kemudian Ayat 16 Mereka Seperti Pagar Tembok Kemudian Mereka Juga Mengakui Bahwa Daud Dan Orang-orangnya Sama Seperti Pagar Tembok Sekeliling Terus Siang Malam Diberkati Dipelihara Terus Selama Kami Menggembalakan Selama Menggembalakan Kambing Domba Selama Anak Orang-orang Anak Hamba-hamba Nabal Menggembalakan Kambing Domba Dekat Daud Dan Orang-orangnya Ini Pengakuan Dari Salah Seorang Hamba Nabal Kepada Abikael Seluruhnya Disampaikan Dari Ayat Dari Ayat 14 15 Dan 16 Itu Sudara Disampaikan Kepada Abikael Sekarang Kita Lihat Ayat 21 Dan 22 Daud Tadinya Telah Berkata Terus 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 Kemudian Daud Merasa Menyesal Dengan Segala Kebaikan Yang Telah Ia Tunjukkan Dia Merasa Menyesal Dia Marah Dan Menyesal Sekali Sehingga Ia pun Beriktiar Untuk Menghabisi Nabal Orang-orangnya Seisi Rumahnya Dan Tidak Akan Dibiarkan Hidup Satu Orang Pun Sampai Besok Paginya Ini loh Rencana Daud Sebetulnya Ayat 25 Ayat 23 24 Ketika Abigail Melihat Daud Segeralah Ia turun Dari atas Keladainya Puji Tuhan Setelah Mendengarkan Pengakuan Dari Salah Seorang Hamba Nabal Di Ayat Yang Ke 17 Di Ayat 17 18 19 Abigail Menunjukkan Suatu Sikap Yang Terpuji Puji Tuhan Lalu Diterangkan Ayat 17 Sampai 19 Diterangkan Pada Ayat 23 Kelanjutan Kelanjutannya Itu Kelanjutan Daripada Tindakan Abigail Ini Diterangkan Pada Ayat 23 Paham Suratku Jadi Setelah Abigail Mendengarkan Pengakuan Dari Salah Seorang Hamba Nabal Lalu Dia Menunjukkan Suatu Sikap Yang Terpuji Di Ayat 17 18 19 Dan 20 Kemudian Sikap Yang Terpuji Ini Ditindak Lanjuti Pada Ayat 23 Gitu Loh Saudara Ya Ayat 23 Baca Ketika Abigail Melihat Daud Segeralah Ayat Turun Dari Atas Segeralah Ini Tindakannya Diterangkan Lebih Jauh Lagi Mulai Dari Ayat Yang Ke 17 Sampai 20 Kelanjutannya Sampai Dengan Ayat 23 Ayat 17 Sampai 20 Dan 23 Terus Sujud Menyembah Di depan Daud Terus Lalu Sujud Menyembah Di depan Daud Dengan mukanya Sampai Ke tanah Ayat 24 Terus Ya sujud pada Kaki Daud Serta Berkata Aku sajalah Tuhanku Yang menanggung Kesalahan itu Terus Ijinkanlah Hambamu ini Berbicara Kepadamu Dan dengarkanlah Perkataan Hambamu ini Ini Resurku Bayangkan Abigail ini Adalah Seorang Benar-benar Istri yang Cantik Dan bijaksana Ia mau Dan dengan Rela Menanggung Semua Risiko Akibat Penderitaan Oleh karena Kesalahan Suaminya Puji Tuhan Ini suatu Tugas Yang mulia Yang harus Dikerjakan oleh Seorang Hamba Tuhan Dari seorang Imam-imam Pelayan-pelayan Tuhan Rela Menanggung Penderitaan Oleh karena Kesalahan Orang lain Ini Sikap Pendamaian Yang Seharusnya Ditunjukkan oleh Seorang Imam-pelayan Tuhan Sampai kepada Hamba Tuhan Gembala sidang Paham Suratku Kerana dapat Dipahami Dengan baik Lalu Selanjutnya Ayat 25 Janganlah Janganlah Kiranya Tuhanku Mengindahkan Nabal Orang yang Dursila itu Terus Sebab Seperti Namanya Demikianlah Ia Nabal Namanya Dan Bebal Orangnya Terus Tetapi Aku Hambamu Ini Tidak Melihat Orang-orang Yang Tuhan Suruh Puji Tuhan Jadi Abigail Ini Suratku Jelas-jelas Mengakui Semua Kesalahan Suaminya Sesuai dengan Perkataannya Kepada Daud Nabal Namanya Dan Bebal Orangnya Nabal Namanya Dan Bebal Orangnya Puji Tuhan Kemudian Dia juga Berkata Nabal Mengakui Bahwa Nabal Adalah Orang Dursila Orang Dursila Ayat 17 Tentang Dursila Baca Cepat Oleh sebab Itu Pikirkanlah Dan Pertimbangkanlah Apa yang Harus Kau Perbuat Terus Sebab Telah Diputuskan Bahwa Celaka Akan Didatangkan Kepada Tuhan Kita Dan Kepada Seisi Rumahnya Dan Ia Seorang Yang Dursila Nabal Adalah Seorang Yang Dursila Sehingga Orang Tidak Dapat Berbicara Dengan Dia Arti Dursila Tidak Mau Menerima Nasehat Dan Tidak Suka Menerima Nasehat Menolak Nasehat Orang Yang Menolak Nasehat Adalah Orang Yang Merasa Itu Sudaraku Paham Sudaraku Arti Dursila Menolak Nasehat Tidak Suka Menerima Nasehat Itu Tanda Bahwa Dia Merasa Diri Paling Benar Paling Suci Daripada Orang Lain Paham Sudaraku Itu Arti Dursila Dursila Sama Dengan Menolak Nasehat Tidak Suka Dengan Nasehat Mengapa Orang Tidak Suka Dengan Nasehat Karena Dia Merasa Dia Sudah Benar Sudah Suci Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Paham Suruhku Ini loh Suruhku Itu Arti Dursila Saya Berdoa Supaya Kita Semua Saya Dan Kita Semua Gemar Dan Mau Menikmati Nasihat Firman Tuhan Allah Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Paham Suruhku Haleluya Selanjutnya Kita Baca Kembali Dulu Ayat 24 Ayat 25 Terus Bagian B Tetapi Tetapi Aku Hambamu Ini Tidak melihat Orang-orang yang Tuhan Kusuru Ini perkataan Ini Tidak Menunjukkan Bahwa dia Sedang Membenarkan Diri Tetapi Kalimat Ini menunjukkan Bahwa dia Benar-benar Tidak Mengetahui Kedatangan Daripada Sepuluh Orang Utusan Daud Paham Suruhku Andai Kata dia Melihat Utusan Utusan Itu Tentu Saja Akan Lain Ceritanya Tapi Dalam hal ini Sama Sekali Abigail Tidak Tau Menahu Soal Sepuluh Utusan Daud Yang telah Menyampaikan Berita Tentang Keselamatan Atas Nabal Seisi rumahnya Dan orang-orangnya Dan berita Tentang Berkat Dan Pemeliharaan Yang sudah Dialami Diterima oleh Nabal Dan orang-orangnya Hamba-hambanya Puji Tuhan Faham Suruhku Haleluya Nah Sekarang Kita akan Melihat Ayat 30 Sampai 31 Ayat 30 Sampai 31 Demikian Kerman Tuhan Ya Di Ayat 26 Sampai 29 Nabal Ini Pada Ayat 26 Abigail Ini Mengakui Bahwa Daud Seorang Hamba Yang Setia Dan Juga Mengakui Bahwa Daud Adalah Raja Berbanding Terbalik Dengan Pengakuan Nabal Suaminya Tadi Di Atas Tadi Sudah Kita Lihat Bukan Sedangkan Ayat 29 Juga Abigail Mengakui Bahwa Daud Adalah Gembala Yang Setia Dalam Ayat 26 Abigail Mengakui Daud Adalah Raja Sedangkan Pada Ayat 29 Abigail Mengakui Daud Adalah Seorang Gembala Yang Setia Dan Bertanggung jawab Alhamdulillah Selanjutnya Dalam Pengakuannya Jadi Mulai Dari 25 Itu Pengakuan Pengakuan Dari Daud Abigail Kepada Daud Ayat 30 Tetapi Karena Ayat 26 Sampai 29 Sudah Diterangkan Minggu Lalu Tidak Perlu Kita Baca Yang Kita Perlu Baca Ayat 30 Sampai Dengan Ayat 31 Apabila Tuhan Melakukan Kepada Tuhanku Sesuai Dengan Segala Kebaikan Yang Difirmankannya Kepadamu Apabila Tuhan Menggenapkan Firmannya Kepadamu Kepada Daud Terus Dan Menunjuk Engkau Menjadi Raja Atas Israel Terus Maka Tau Sahlah Tuhanku Bersusah Hati Dan Menyesal Karena Merumpahkan Darah Tanpa Alasan Terus Kalau Memang Sudah Nanti Kedudukan Itu Sudah Jelas Nyata Tidak Perlu Menumpahkan Darah Orang Dursilah Orang Bebal Tetapi Terus Dan Karena Tuhanku Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Terus Dan Apabila Tuhan Berbuat Baik Kepada Tuhanku Ingatlah Kepada Hambamu Ini Tetapi Yang Pasti Sudara Yang Pasti Yang Dari Ayat 30 Sampai 31 Ada Dua Hal Yang Dapat Kita Lihat Dari Pengakuan Abigail Selanjutnya Kepada Daud Yang Pertama Adalah Bahwa Abigail Ini Mengakui Seutuhnya Bahwa Daud Adalah Raja Atas Israel Yang Telah Ditetapkan Oleh Tuhan Dan Dan Kalau Itu Sudah Kalau Ketetapan Ini Sudah Nanti Nyata Di Depan Mata Orang Israel Tidak Perlu Bersusah-susah Untuk Membunuh Nabal Orang Bebal Nabal Orang Dursila Supaya Daud Tidak Berhutang Darah Jadi Selain Mengakui Daud Adalah Raja Abigail Ini Juga Sedang Berjuang Untuk Mencegah Supaya Daud Jangan Berhutang Darah Gitu Di Dalam Hal Menghakimi Orang Salah Jadi Abigail Ini Sungguh-sungguh Bijaksana Mengapa Daud Janji Atas Pembangunan Rumah Tuhan Tabernakel Kepada Daud Dinyatakan Tetapi Tuhan Tidak Mengizinkan Daud Untuk Membangun Tabernakel Tuhan Mengizinkan Keturunan Daud Yang Membangun Tabernakel Itulah Salomo Alasannya Hanya Satu Saja Daud Telah Banyak Menumpahkan Darah Dalam Peperangan 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 Terhadap Filistin Musuh Utamanya Nah Ini Diceka Langsung Oleh Abigail Jadi Abigail Ini Adalah Sosok Figur Perempuan Istri Yang Biasana Yang Bisa Mencegah Orang Lain Untuk Berhutang Darah Di Hadapan Tuhan Sungguh Luar Biasa Sungguh Luar Biasa Saya Begitu Membacain Wah Luar Biasa Itu Yang Pertama Yang Kita Lihat Dari Ayat 30 Sampai 31 Yang Kedua Yang Dapat Kita Temukan Dari Ayat 30 31 Abigail Memiliki Pandangan Nubuatan Ia Dapat Memandang Jauh Ke Depan Dapat Dipahami Maksud Saya Coba Saja Baca Coba Saja Ayat 31 Ayat 30 Boleh Ayat 30 Firman Dikenapkan Di Dalam Diri Daud Ayat 31 Maka Tahu Tuhanku Bersusah Hati Dan Menyesal Karena Menumpahkan Darah Tanpa Alasan Terus Dan Karena Tuhanku Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Terus Dan Apabila Tuhan Berbuat Baik Kepada Tuhanku Kepada Tuhanku Daud Terus Ingatlah Kepada Hambamu Ini Berarti Dia memiliki Pandangan Nubuatan Memandang Jauh Kedepan Ingat Kebaikan Tuhan Tidak Hanya Sebatas Tidak Hanya Sampai Disini Kebaikan Tuhan Kita Sampai Kepada Kita Dibawa Di dalam Kerajaan Yang Kekal Yesus Raja Di atas Segala Raja Berarti Abigail Ini Memiliki Pandangan Nubuatan Memandang Jauh Kedepan Pandang Pandangannya Tidak Cetek Tidak Pendek Tidak Orang Semacam Ini Ciri-cirinya Tidak Mudah Putus Asa Tidak Mudah Meninggalkan Tuhan Apapun Resikonya Susah Senang Tetap Di dalam Tuhan Itu Abigail Itu Sikap Yang Bijaksana Paham Suraku Nah Barulah Kita Lanjut Lagi 32 33 Lalu Berkatalah Daud Kepada Abigail Terpujilah Tuhan Ala Israel Yang Mengutus Engkau Menemui Aku Pada Hari Ini Terpujilah Kebijakan Mu Dan Terpujilah Engkau Sendiri Bahwa Engkau Pada Hari Ini Menahan Aku Daripada Melakukan Hutang Darah Dan Daripada Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Ayat 34 Tetapi Demi Tuhan Ala Israel Yang Hidup Yang Mencegah Aku Daripada Berbuat Jahat Kepadamu Jika Engkau Tadinya Tidak Segera Datang Menemui Aku Pasti Tidak Akan Ada Seorang Laki-laki Pun Tinggal Hidup Pada Nabal Sampai Fajar Menyingsing Ya Ayat Jadi Singkat Kata Sudara Oleh Karena Abigail Ini Daud Berhenti Untuk Membunuh Nabal Dan Seisi Rumahnya Sama Sama Dengan Berhenti Terhadap Dosa Atas Hutang Darah Paham Suraku Puji Tuhan Kemudian Ayat 35 Lalu Daud Menerima Dari Perempuan Itu Selanjutnya Abigail Daud Menerima Persembahan Daripada Abigail Terus Apa yang Dibawanya Untuk Dia Terus Dan berkata Kepadanya Pulanglah Dengan Selamat Ke rumahmu Lihatlah Aku Mendengarkan Perkataanmu Dan Menerima Permintaanmu Dengan Baik Terus Baca Terus Sampailah Abigail Kepada Nabal Dan Tampaklah Nabal Lihatlah Daud Berkata Kepada Abigail Lihatlah Aku Mendengarkan Perkataanmu Dan Menerima Permintaanmu Dengan Baik Jadi Semua Permohonannya Diloloskan Didengarkan Oleh Daud Ini Sudara Ini Suatu Doa Permohonan Yang Luar Biasa Puji Tuhan Dan Akhirnya Didengar Dan Diterima Oleh Daud Biarlah Kiranya Kita Semua Menjadi Satu Pribadi Yang Biasana Sehingga Setiap Kali Kita Menyampaikan Dalam Ungkapan Yang Menjadi Doa Permohonan Dan Pengharapan Kepada Tuhan Menjadi Suatu Doa Permohonan Yang Dapat Didengar Dan Diterima Oleh Tuhan Yesus Sudara Terus Sampailah Abigail Selanjutnya Abigail Kembali Kepada Rumahnya Dan Bertemu Kepada Suaminya Nabal Terus Dan Tampak Nabal Mengadakan Perjamuan Di rumahnya Sudara Nabal Ini Tidak Perduli Dengan Berita Surgawi Dengan Dua Muatan Tadi Yaitu Keselamatan Dan Berkat Pemeliharaan Tetapi Dia Sendiri Berpesta Dengan Orang-orangnya Jadi Nabal ini Orang egois Tidak Mengerti Tentang Berita Tidak Perduli Dengan Berita Dengan Dua Muatan Tetapi Dia Hanya Untuk Bersenang-senang Bersama-sama Dengan Orang-orangnya Terus Seperti Perjamuan Raja-raja Seperti Nabal Mengadakan Perjamuan Di rumahnya Seperti Perjamuan Raja-raja Sudara Wah Luar biasa Ini Nabal ini Egois Dari Nabal ini Terus Nabal Yang gembira Dan mabuk Mabuk Hawa Napsu Daging Terus Sebab itu Tidaklah Diceritakan Perempuan itu Sepatah kata pun Kepadanya Sampai Fajar Menyingsi Orang Kalau lagi Mabuk Hawa Napsu Daging Tidak perlu Kepada orang Semacamnya Tidak perlu Disampaikan Berita Apapun Tidak perlu Orang Yang hidup Di dalam Yang mabuk Hawa Napsu Daging Tidak butuh Berita Dari surga Tidak butuh Berita Keselamatan Tidak butuh Penyucian Firman Allah Tidak butuh Sebab itu Sebagai perempuan yang bijak Dia tidak menyampaikan Apa yang Sudah dialami Apa yang terjadi Ketika ia menemui Daud Dan Tidak menceritakan Rencana Daud Yang tadinya Hendak menghabisi Nabal Karena dia melihat Nabal ini Sedang mabuk Hawa Napsu Daging Itu saudaraku Lalu Ayat 37 Tetapi pada Waktu pagi Ketika sudah Hilang Mabuk Nabal itu Diceritakannya lah Kepadanya Oleh istrinya Segala perkara itu Setelah Mabuk Setelah hilang Mabuk Nabal Barulah Abigail Menceritakan Segala sesuatu Yang Sedang terjadi Kepada Nabal Jadi Abigail ini Betul-betul Bijaksana Bijaksana Bijaksini Bijaksono Bijaksini Bijaksana Bijaksini Bijaksono Bijaksini Dia bijak Dalam segala perkara Bukan terlihat Bijak saat Melayani Tetapi di rumah Aku tautan Dia bijaksana Bijaksini Bijaksono Bijaksini Bijaksana Dalam segala perkara Terus Lalu Terhentilah Jantungnya Dalam dada Dan ia Membatu Setelah Menceritakan Semua yang Terjadi Dan yang Dialami oleh Abigail terhadap Nabal Suaminya itu Berhentilah Berhentilah Jantung Nabal Dalam dada Dan ia Membatu Kaku Mengkucur Suratku Membatu Ayat 38 Dan kira-kira Sepuluh hari Sesudah itu Tuhan Memukul Nabal Sehingga Ia mati Lamanya Membatu Sepuluh hari Sesudah itu Nabal mati Sesudah Nabal mati Ayat 39 Ketika didengar Daud Bahwa Nabal Telah mati Berkatalah Ia Terpujilah Tuhan Yang membela Aku Dalam perkara Penghinaan Nabal Terhadap Aku Dan yang Mencegah Hambanya Daripada Berbuat Jahat Terus Jadi Disini Daud Mengakui Dan Memuci Perbuatan Abigail Dia sangat Bersyukur Sehingga Dia terlepas Dari Dosa Hutang Darah Paham Dia bersyukur Sekali Puji Tuhan Karena Abigail Ini Seorang yang Bicak Lalu Tuhan telah Membalikan Kejahatan Nabal Keatas Kepalanya Sendiri Terus Kemudian Daud Menyuruh Orang Untuk Berbicara Dengan Abigail Tentang Mengambil Dia Menjadi Istrinya Terus Para Hamba Daud Datang Kepada Abigail Di Karmel Dan Berkata Kepadanya Demikian Daud Menyuruh Kami Kepadamu Untuk mengambil Engkau Menjadi Istrinya Ayat 31 Ayat 31 Maka Tau salah Tuhanku Bersusah hati Dan menyesal Karena menumpahkan Darah Tanpa Alasan Dan Karena Tuhanku Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Lihat Bagian B Dan Apabila Tuhan Berbuat Baik Kepada Tuhanku Ingatlah 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 Kepada Hamba Muin Ini Jadi Sesudah Nabal Mati Daud Mengingat Perkataan Abigail Lalu Mengambil Abigail Untuk Menjadi Istrinya Permasyurinya Jadi Abigail Ini Betul Betul Seorang Istri Yang Bicak Dan Memiliki Pandangan Yang Jauh Kedepan Dan Semua Perkataan Abigail Ditingar Dan Diterima Oleh Daud Itu Sebabnya Akhirnya Abigail Pun Menjadi Istri Bagi Daud Ini Loh Doa Doa Kita Di Hari Terakhir Ini Dan Kita Harus Memiliki Pandangan Nubuatan Jangan Berpikir Pendek Jangan Berpikir Hanya Untuk Hidup Sementara Seperti Binatang Tapi Kita Memiliki Pandangan Yang Jauh Kedepan Seperti Abigail Satu Sikap Yang Bijaksana Paham Seregu Sasaran Kita Adalah Pesta Nika Anak Domba Tetapi Syaratnya Setelah Mengalami Kelepasan Dari Segala Ikatan Ikatan Nabal Dan Bebal Dan Dursi Lepas Dulu Dari Ikatan Itu Baru Setelah Lepas Dari Ikatan Itu Sesudah Cerai Dari Kebebalan Cerai Dari Dosa Kedursilaan Barulah Kita Bisa Terikat Dalam Satu Kesatuan Tubuh Antara Seperti Tubuh Dan Kepala Menyatu Itulah Itulah Abigael Dengan Daud Itulah Sudaraku Itu sebabnya Saya berjuang Untuk Menyelesaikan Kisah Ini Sudara Jadi Sasaran Dari Ibadah Pelayanan Kita Adalah Pesta Nika Anak Tapi Yang Pasti Kita Sudah Harus Disucikan Baik Pertimbangan Dan Pikiran Kita Sudah Disucikan Sampai Kepada Doa Penyem Karena Sasaran Kita Adalah Pesta Nika Nak Dumpah Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Memain Musik Singara Tuhan Kidung PPT Nomor Empat Bukti Kasih Tuhan Kita Langsung Tersungkur Saja Di Kaki Salir Tuhan Ku Datang Padamu Tuhan Ku Mendekat Kepadamu Tuhan Ku Tersungkur Di Kakimu Ku Serahkan Seluruh Jiwaku Tuhan Tuhan Inilah Diriku Tuhan Dekat Blatuh Buku Tuhan Ku Berada Di Pelubu Ku Serahkan Seluruh Hidupku Hidupku Di Saat Di Saat Ku Datang Di Kakimu Aku Berseru Menyebut Namamu Dan Ku Rasakan Dan Ku Rasakan Hangannya Kasih Terimu Air Mata Mengalir Berderak Ini bukti Ini bukti Agatnya Cintamu 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 Di Dalam Hidupku Musik Perlahan-lahan Orang bijak Pasti memiliki pandangan nubuatan memandang jauh ke depan Memiliki satu kerinduan yang besar Menjadi milik kepunyaan Allah Menjadi mempelai Tuhan Kelak bersanding dengan dia Pada saat dia raja dia menjadi raja di atas segala raja Orang bijak Maka ibadah ini juga Di tengah ibadah ini kita sudah harus mengalami penyucian Baik pertimbangan dan pikiran kita disucikan oleh firman Yang memuncak sampai doa penyembahan Orang bijak Rela menjadi pendamaian Rela menjadi korban untuk memperdamaikan dosa orang lain Sampai akhirnya doa-doa dan permohonannya didengar diterima oleh raja di atas segala raja Itu yang terpenting Jangan sampai hidup kita Di hadapan Tuhan tidak sesuai dengan harapan Tuhan Tidak sesuai dengan ekspektasi Satu sisi sudah limpah kekayaan rohani Tapi tidak diimbangi dengan tabiat Tidak diimbangi dengan perilaku karakter Sangat disayangkan Itu Nabal, Bebal, Dursila Menolak nasihat Muak dengan nasihat Hanya bisa bersungguh-sunggut Bersungguh-sunggut Tidak mau berbagi Padahal itu hari ibadah-ibadah raya Tetapi dia justru melakukan pesta-pesta pora Seperti pesta raja-raja untuk kesenangan sendiri Hai imam-imam Jangan engkau hanya untuk mencari kesenanganmu Jangan engkau membatu Jangan membatu hatimu Jangan membatu pikiranmu Mari kita angkat kembali pujian dari atas Tuhan ku datang padamu Tuhan Semua menyembah akan pujianmu Tuhan ku mendekat kepadamu Tuhan ku tersungguh di kagimu Ku serahkan seluruh jiwaku Serahkan seluruh jiwaku Tuhan inilah diriku Singar Tuhan Dekaplah tubuhku Tuhan ku berada di pelukmu Tuhan ku berada di pelukmu Tuhan ku serahkan seluruh hidupku Tuhan ku datang di kagimu Aku berseru Aku berseru Amin Untuk sampai kepada pesta nikah Rohani kita sudah sampai kepada doa penyembahan terlebih dahulu Hangat yang kasihmu Air mata mengalir berderam Ini bukti hangatnya Ini bukti hangatnya Cintamu Cintamu Di dalam Di saat ku datang di kagimu Haleluya Di saat ku datang di kagimu Aku berseru Menyebut namamu Aku berseru Menyebut namamu Dan ku rasakan Dan ku rasakan Angatnya Kasihmu Air mata mengalir berderam Mata Mengalir Kor Di saat ku datang di kagimu Angkat dua tangan Aku datang Di kagimu Menyerah Menyerah Apalagi pelayan Tuhan Merasa ku menyebut namamu Dan ku rasakan Angatnya Kasihmu Merasa Angatnya Kasihmu Air mata Menyerah Jangan membatu Merai Di saat Di saat Ku datang Di kagimu Aku berseru Dengan seruan Abigael Kiranya Abigael Seruanmu Seperti Abigael Di bengkar Saka Tanggahnya Kasihmu Air mata Mengalir Berderam Ini bukti Ini bukti Apakah Cintamu Di dalam Ini Dulu Sembah Tuhan Al-Lelu Al-Lelu Doa 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 Dan seruan Kita Biarlah Kiranya Didengar Dan diterima Oleh Tuhan Miliki Ro' Abigael Memandang Jauh Ke depan Pesta Nikah Anak Domba Al-Lelu Domba Al-Lelu 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 Alleluya Alleluya Yes Alleluya 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 Tuhanku Alleluya 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 Tuhan Sesuai dengan Tuhan Sesuai dengan Harapannya Tuhan Alleluya 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 Ayo Pemain musik harus mengerti menyembah Imam-imam harus mengerti menyembah Alleluya 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 Singar mengerti menyembah Alleluya 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 Jangan hanya Engkau bersenang-senang sendiri di hidupmu Di jodammu Alleluya Alleluya Semua kita keluar dari jodam kenyamanan Sembah Tuhan Alleluya 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 Syukur Bagimu Tuhan Engkau yang memperkaya kami dengan kasih karuniamu Tuhan Memperkaya kami dengan harta rohani Tapi biar kami Tabiat kami Kami bisa imbangi harta kekayaan itu dengan tabiat yang suci Oh ya Peri lagu yang benar Karakter yang benar di hadapan Tuhan Alleluya 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 Yesus abu di kami Karakter kami belum mengimbangi segala kemurahanmu Tak biar kami Tak biar kami belum bisa mengimbangi kekayaan rohani yang kau lipakan Kami hanya menjadi orang yang egois Yang membatu Tidak mengerti pekerjaan Tuhan Tidak mengerti kesusahan orang lain Alleluya Alleluya Tuhan tolong kami Supaya kami bercerai dari segala itu Sifat membatu harus bercerai Kebebalan Kebebalan Kedursilaan Harus cerai dari sana Supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan Oh Alleluya 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 Mari kita angkat pujian Saat kau lepaskanku Lepaskan Ceraikan dirimu dari kebebalan itu Lepaskan Ceraikan dirimu dari kedursilaan itu Bebaskan Lepaskan dirimu dari kekerasan di hati Yang sifat membatu Sifat egois Menunda-nunda pekerjaan Tuhan Oh Alleluya Alleluya Menjemohkan darah temusan Sifat Lepaskan dirimu Ceraikan dirimu dari sifat-sifat itu Supaya Engkau dan saya Kita semua Layak menjadi mempelai Tuhan Milik kepunyaan Tuhan Alleluya Jangan sampai tanda-tanda tadi Hanya kamu pelase Tidak nyata Alleluya Saat kau lepaskanku Dari ikatan dosa Saat kau lepaskanku Dari ikatan dosa Ku bawa Persembahan Dan masuklah Amin Alleluya Ku bawa Ku bawa Persembahan Dan Masamu Ku sujud Amin Ku sujud Dan menyembah Di hadapanmu Tuhan Den 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 Perhiasa Kesuduh Amin Alleluya Den Den Perhiasa Kesuduhan Bagiku, kasihmu, sungguh mulia, tulus murni untukku. Bagiku, cintamu, haleluya. Bagiku, cinta Bapak indah dari emas bermata. Kau Yesus, segala galanya. Bagiku, kasihmu, sungguh mulia, tulus murni, tulus murni untuk Tuhan menunggu kemurnianmu di dalam melayani Tuhan. Bagiku, cintamu, lebih indah. Ambalam, lebih indah dari segalanya. Bagiku, darmata kau Yesus, kau Yesus, segala galanya. Musik perlahan-lahan, musik perlahan-lahan, sesudah dilepaskan dari ikatan-ikatan kebebalan-kenabalan, kedursilaan, sifat egois, sifat membatu. Sesudah cerai lepas dari sana, maka kita nanti akan bersatu dengan kepala, tubuh kepala bersatu. Maka untuk itu, yang mau menceraikan dirinya, yang mau melepaskan dirinya dari kebebalan, kedursilaan, maju, maju. Ayo, kita akan pujian. Yang mau melepaskan dirinya, yang mau melepaskan dirinya, sekarang juga. Haleluya, haleluya. Tidak bertahan dalam jodoh kejamaan. Kor, bagiku. Haleluya. Bagiku kasihmu, sungguh mulia. Tulus murni. Tulus murni untukmu. Amin. Bagiku. Haleluya. Bagiku cintamu, tuluk rindah dari emas berhak. Kor, bagiku. Angkat dua tangan. Bagiku kasihmu. Akui, akui. Berita. Berita keselamatan, akui. Tulus murni untukmu. Bagiku, haleluya. Bagiku cintamu. Lebih indah dari emas berhak. Amin. Haleluya. Engkau, Yesus. Segala kalanya. Sempat Tuhan. Haleluya. Selama engkau bertahan dengan kedursilaan, kebebalan, sifat membatu, tidak peduli dengan ibadah pelayanan. Engkau tidak akan pernah bisa bersatu dengan Kristus Kepala. Ceraikan dirimu dari hal-hal yang tak suci itu. Haleluya. Haleluya. Onesimus berdoa bersyukur. Yang lain menyembah. Onesimus berdoa bersyukur. Yang lain menyembah. Haleluya. Onesimus berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sebuah menyebab yang mau melepaskan dirinya, menceraikan dirinya dari kebebalan, kedursilaan. Kedursilaan. Egois. Bermasa bodoh. Membatu. Naikan permohonanmu. Pasti didengar oleh Tuhan. Diterima. 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 Itulah orang yang memiliki pandangan nubuatan. Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Jesus. Terima kasih Tuhan Jesus. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan dan kemurahanmu. Pada malam hari ini Tuhan Kau menyatakan kasih dan Setiaan kepada hamba-hambu ini Bagaimana kau berbahaya Tuhan Menanggur hamba lewat pribadi Dapat adalah orangnya yang berbahaya Tuhan Menanggur hamba selama ini Jika hamba Di dalam mungkin-mungkinan engkau Masih dalam keadaan bebal Tuhan Menikirkan hamba Tuhan Mencurahkan segala kebodohan Di dalam mulut bibirnya tidak terlalu rapat Kami semua menyembah Eko lah yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Eko Allah sesebahan kami Menjadi pribadi seperti Pribadi Abigael Yang selalu Yang hidupannya cantik dan bijaksana Mau menjadi korban pendamaian Menanggung penderitaannya tidak harus diatakan Terima kasih Bapak, terima kasih Buat kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terpujilang Haleluya 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 Menterikan firmanmu di dalam lodaging Tukit di hati kami Tuhan Biar Rukudus lebih jauh lagi memberi pengertian Penjelasan Rukudus Bantu kami itu memperhatikan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Tidak kembali dengan sia-sia Boleh kata Laksana berhasil apa saja Kau suruh kehendaki dalam kehidupan kami semua Di dalam nama Yesus Habat telah menyampaikan firmanmu Bagikan menanam menyiram Selanjutnya bagian Tuhan Yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami sekaliannya memiliki kekebalan Kekebalan tubuh Kebal terhadap dosa, kejahatan, kenajisan, kecemaran Termasuk kebebalan Kebal terhadap kedursilaan Kebal terhadap dosa bermasa bodoh Yang hanya mau menyenangkan diri sendiri Tidak peduli, tidak mengerti untuk korban Untuk pekerjaan Tuhan Tidak mengerti kesusahan orang lain Kami semua biarlah diceraikan dari sana Supaya kami bersatu dengan Kristus Kepala Ada dalam pesta nikah anak Dumbah Menjadi milik kepunyaan Allah sendiri Terima kasih Tuhan Terima kasih Terpujilah Tuhan Ternyata tanda 3 ribu Tanda seribu Dan bulu domba yang digunting Menjadi milik bagian daripada Abigail Orang bijaksana Tidak kamuflase Tetapi real, nyata Dalam kehidupan Abigail Terima kasih Ibadah pelayanan Ibadah pelayanan kami ini juga bukan Kamuflase Bukan ikut-ikutan Bukan pura-pura Tapi Ibadah yang hakiki Tujuannya satu Menyenangkan Tuhan Yesus Kepala gereja Tidak ada cara lain Tidak ada yang lain Tidak hanya untuk berpesta diri sendiri Menyenangkan diri sendiri Ampuni Tuhan Sifat membatu semacam ini Ampuni Tuhan Tolong kami untuk menceraikan diri dari sana Supaya kami layak untuk diterima oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Ungkapan pernyataan Nabi Gail Sesuai dengan perbuatannya Tuhan Terima kasih Terpujilah Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Engkau sudah menjadikan segala sesuatu baru Yang lama sudah berlalu Air mata diri derita Engkau sudah hapus dari kami sekalianya Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Kembalilah Puji Tuhan Kita jalankan persembahan Ayo Imam-imam tidak boleh bertahan Untuk kepentingannya Tetapi harus lepas dari kepentingan Maka akhirnya bisa bersatu dengan Tuhan Ceraikan diri Dari kebebalan itu Sudara Kita angkat pujian Kerinduan di hatiku Itu selalu menyembah Dua di hatiku Ku selalu Ku selalu Ku selalu Ku selalu Menemangku Ayo Sifat Dursinan singkirkan Ku selalu Menemangku Ku selalu Menemangku Ayo Ku tersungguh Ku tersungguh Ku tersungguh Ku tersungguh Tinggal Merendangkan diri Hal Merendangkan diri Kau yang kudus Kau yang kudus Keraja mulia Kau yang kudus Keraja mulia Kau patut disembah Kau patut disembah Kau patut disembah Kau anju Sampai jumpa. 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 sewa gedung gereja, baik persembahan persepuluhan khusus diberkatilah oleh Tuhan, Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat ganda. Nah, puji nama Tuhan dan sebelum kita tamatkan ibadah ini, kami sebagai suami istri sebagai gembala sidang mengucapkan selamat malam bagi kita semua, baik yang tata muka, baik online dalam negeri dan luar negeri, sejahtera bahagia akhirnya, memerintah di hidup ibadah, pelayanan nikah dan rumah tangga kita, dan akhir kata Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga, memberkati kita dari sekarang sampai kepada kesudahan dunia ini. Kita diselamatkan. Amin. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan adakan doa safaan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berkati kami lewat pemukaan firman, selanjutnya membawa hidup rohani kami rendah di kaki salib, sujud menyembah tingkat ibadah yang tertinggi, sampai akhirnya tercerai dan itu tanda bahwa kami sudah tercerai, berpisah dari kebebalan, dursila, bermasa bodoh, lelet, menunda-nunda pekerjaan Tuhan dan tidak tahu berkorban. Hanya untuk bersenang-senang untuk sendiri, perjamuan pesta. Tuhan diceraikan dari sana, sampai akhirnya nanti kami menikah dengan raja di atas segala raja, mempelai laki-laki surga, tunas daud, Yesus Kristus, anak domba Allah. Terima kasih terpujilah Tuhan. Tuhan selanjutnya kami akan menaikkan doa permohonan kami, bagaikan Abigail yang memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan, pertama-tama kami rindu untuk menjadi rumah Tuhan bagi semua bangsa. Menjadi gunung Sion, menjulang permai, menjadi kegirangan bagi bangsa-bangsa. Sebab dari Sion keluar, sebab pengajaran, dari Sion keluar pengajaran firman Tuhan dari Jerusalem. Tuhan selanjutnya kami berdoa untuk ibadah pelayanan, kegiatan-kegiatan ibadah pelayanan. Dalam pegembalaan GPT-Betaniasaran dan Cilogon Banten, Indonesia. Kami serahkan datangmu. Ibadah dimulai dari ibadah pendalam Alkitab, ibadah raya minggu, ibadah dua penyembahan, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu di tiap-tiap posnya, ibadah pendidikan agama Kristen, diberkatilah oleh Tuhan dari pembuka rasa firmanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, hadirlah engkau dalam setiap pertemuan ibadah-ibadah tersebut. Tuhan, sebagai mam besar agung melayani berdoa memperdamaikan. Kami topang ibadah-ibadah tersebut, dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pakai Tuhan, hambamu, dalam pembuka rasa firman, dalam setiap pertemuan ibadah tersebut, engkau bukakan rasa firmanmu. Engkau rapi hambamu, pakai dengan rotak terbatas. Demikian juga imam-imam yang mengambil bagian dalam pelayanan. Satukan kami dalam rumuh yang satu yang sama, bergadah dengan tangan saling melengkapi. Sehingga ibadah-ibadah tersebut menjadi korba persimpahan, korba berbahu harum, menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa. Pakai itu masa sekarang, masa kedatangan hamba Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan kami serahkan, hamba serahkan juga keluarga besar GPTB Tanisarang dan Celugun. Banten Indonesia, besar dan kecil, tua muda laki-laki perempuan. Bahkan dari anak sekolah minggu, tiap-tiap pos pemudaran maja sampai dewasa tertua. Hamba serahkan hidup, ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan, sesi rumah, suami, istri, anak, ada orang tua. Bahkan anak-anakmu yang duduk bangku TKS, DSL, TPSL, tiap akan perkuliahan. Hamba serahkan tanganmu, tambahkan penyerahan, kesetiaan, ketekunan mereka untuk lebih sesungguh lagi menguruskan diri sepenuh hati beribadah melayani kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya, apapun yang menjadi pergumulan, doa kerinduan harapan sedang jemaahmu. Tuhan, engkau dengar, Tuhan tolonglah seruan-seruan kami sekalianya. Apa yang dimakan, diminum, dipakai cukupkan. Segala persoalan, segala derita, Tuhan, segala sakit-penyakit, derita dalam tubuh kami semua. Dihancurkan oleh darah Yesus, bila-bila Yesus sudah memberi kesembuhan. Demikian juga pergumulan berikutnya, Tuhan. Apa yang menantikan pasangan hidup, Tuhan tolong. Yang mendapatkan, yang menantikan pekerjaan, Tuhan tolong. Bahkan yang sudah bekerja, mengucap syukur. Sebagai PNS, BUMN, wiras swasta, serabutan atau bisnis perdagang, diberkatilah oleh Tuhan. Teramat lebih lindungi kami, keluarga besar, GBTS, Betania. Serang Cilegon, Banten, Indonesia, baik yang di Bandung, di Malaysia, bahkan umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setiap pun digembalakan oleh GBTS, Betania lewat live streaming. Tuhan lindungi kami semua dari COVID-19. Darah salib berkuasa untuk melindungi, memelihara, membela kehidupan kami, memberikan kesehatan, keselamatan sampai pada kesudahan dunia ini. Terima kasih, terpucilah Tuhan. Sebab itu kami tidak ragu di dalam hal menyangkal diri memikul salibnya. Tuhan, kami tahu kepada siapa kami. Tuhan percaya. Dan kami juga yakin, Tuhan pelihara kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus yang baik, hamba juga berdoa kepada engkau Tuhan. Pakai kami menjadi kesaksian, contoh telah dan tua-tua. Membawa juju masuk dalam pengembalangan GBTS, Indonesia, Randa Cilegon. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, kirimlah jejua. Yang lapar haus firma pengajaran mempelai dalam terangnya terpenakil. Yang pribadi yang tak asetia dengar-dengaran. Baik juga para donator untuk pengembalangan GBTS-Betania. Demikian juga Tuhan pergumulan berikutnya dalam pengembalangan ini. Banyak kerinduan kami pertama-tama untuk memiliki sebuah gedung gereja rumah Tuhan tempat kami beribadah melayani. Serana Cilegon, Banten, Indonesia yang permanen. Mudah dijangkau jiwa-jiwa, mudah menjangkau jiwa-jiwa serta fasilitas yang lengkap. Serana parkir yang luar jauh dan niat orang bermaksud saat. Sewa gedung gereja perbulan, indium perbulan, cecilan Taman Keratau, kediaman sidang jemaatmu di Taman Keratau, cukupkan. Dana biaya cetak majalah, warta mingguan gulungan kita serta biaya pengeriman, cukupkan. Bahkan dana biaya operasional untuk ibadah pelayanan dalam pengembalangan GBTS-Betania Sarana Cilegon, dalam bentuk ababu. Cukupkan menurut kekayaan dan kemurahanmu. Nyatakan kuasa keajaibanmu Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati PPT, pengurusnya, berkati anggotanya, berkati segala sesuatu yang terkait dengan GBT, baik juga profit. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada engkau Tuhan pada saat ini. Rencana Tuhan Pasca, kami serahkan di tanganmu. Dana biaya yang dibutuhkan, Tuhan tolong. Bahkan juga Tuhan rencana keberangkatan tiga utusan dari sidang jemaatmu Tuhan untuk mencari kenderaan. Tuhan yang sudah dibicarakan di Tulung Agung, Jawa Timur, kami serahkan di tanganmu Tuhan. Tuhan berkati perjalanan mereka menuju Tulung Agung bahkan juga mendapatkan kenderaan yang terbaik di sana. Bahkan juga nanti pulang dengan selamat membawa kenderaan tersebut menjadi Tuhan operasional untuk ibadah pelayanan dalam pengembalangan GBT-Betania. Tuhan antarjemput sidang jemaatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan satu unit mini bus Tuhan, engkau berkatilah Tuhan. Terima kasih dana biaya yang dibutuhkan, yang masih kurang juga engkau sudah cukupkan Tuhan. Terima kasih bahwa juga perjalanan mereka engkau cukupkan, apa yang dimakan dan minum cukupkan Tuhan. Berkati pemilik showroom di sana supaya berlaku jujur juga Tuhan di hadapan Tuhan. Bahkan bermaksud niat jahat dipatahkan dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tambah juga berdoa kepada engkau Tuhan pada saat ini. Tuhan tangan-tangan yang sudah membawa korban dan persebanan diberkati, dibalaskan berlipat ganda. Berkati juga organisasi gereja pantai kursata bernakil tempat kami bernam. Pengurus pusat, harian, biro, departemen, pengurus wilayah, daerah, perangkatnya diberkati. AMB-nya Tuhan diberkati sehingga ada dalam kesatuan tubuh, roh merasa diri baik, roh pemecah yang ditimbulkan merasa diri lebih benar. Dipatahkan darah Yesus yang berkuasa, memberi kemenangan, kelepasan. Berkati Tuhan kami semua supaya kami menjadi satu sesuai dengan doa kerinduan Yesus anak Allah. Jangan kami pernah merasa diri baik, lebih baik, lebih benar. Ajaran kami karena Yesus saja pokok anggur yang benar. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Bapak Surgawi, hamba juga berdoa kepada Engkau. Buat bangsa negara Indonesia, sabang sampai merokih, berkati pemerintahan Bapak Jokowi Dodo Pak Maru Amin. Para kabinetnya, pejabat tinggi sampai pejabat terendah diberkati untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan. Hal yang sama, provinsi Banten diberkati. Pemerintahan Pak Wahyudin Andika diberkati, pejabat tinggi, pejabat terendah diberkati di provinsi Banten. Kota-kotanya diberkati sebab kesejahteraan pemimpin kota kami adalah kesejahteraan kami masing-masing. Kota Mada Serak Cilego secara kus diberkati oleh Tuhan. Demikian juga rumah kediaman sidang jemaatmu juga diberkati oleh Tuhan. Engkau lindungi kami, engkau berpihak untuk membela-melindungi, membela kami sekaliannya. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa kepada Engkau. Berkati juga pemilik gedung ini, berkati Tuhan. Balaskan belipat-lipat ganda, berkati lingkungan ini. RT RW, damai sejahtera turun di alam pemerintahannya. Demikian juga area parkir kami, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk ibadah pendalam Alkitab hari Kamis, diberkati oleh Tuhan. Bukakan firmanmu, tolong hambamu dalam segala keterbatasan hambamu. Sebagaimana yang kamu bukakan firmanmu malam ini, hamba bersyukur kami semua, berterima kasih. Sehingga kami memperoleh banyak pengertian oleh pembukaan. Sampai menjadi orang yang bijaksana seperti Abigail. Terpuji Tuhan. Demikian juga Tuhan, perjalanan kami menuju pulang. Serta lindungi itu untuk tebakkan dengan selamat. Setelah kata berakamara bahaya, maud dan orang bermaksud. Dipatakan darah Yesus berkuasa. Atas kami dan kenteraan kami. Jalan yang dilalui sucikul darah Yesus, malaikat surgawi. Engkau perintahkan mendampingi, menjaga, mengawal. Sampai menghalau segala pekerjaan dari setan. Sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing. Berkumpul keluarga masing-masing dengan damai sejahtera, sukacita surgawi. Dan minggu yang akan datang, kami boleh beribadah kembali dalam ibadah, doa penyembahan. Sebab itu jauhkan dari sakit, penyakit, derita, alasan, malas salah-masalah, alasan-alasan yang dibuat-buat. Tuhan tolong kami semua dari alasan-alasan itu. Terpujilah kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau semakin pertajam karunia jabatan hamba mudala pembuka rasa firman Tuhan. Juga imam-imam engkau semakin pertajam. Di dalam nama Yesus sesuai karunia jabatan mereka sekaliannya. Terima kasih, terpuji Tuhan. Akhirnya sudah terkasih. Arak alah hati pikiran kepada Tuhan. Terima berkat anugerah kasih karunia dan menjaga terhadap Allah Bapak. Cintanya Yesus, lo korbannya di atas ke salif. Persekutu Tuhan dengan kudus penyertaan memimpin kita hari ini sampai meranata. Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai perisurga. Menjemuh mempelai perempuannya di anak permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak putar dan Rukunus haleluya. Amin. Silahkan duduk.